Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Polewali Mandar mengelar sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, serta pengenalan alat warning receiver system atau WRS. Menghadirkan narasumber dari Badan Meteorologi, Krimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Majene serta 8 Camat dan Kepala Desa Wilayah Pesisir bertempat di Hotel Sinarmas Kamis 24 Juni 2021. Sambutan Bupati Polewali Mandar pada acara sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana disampaikan HN Natsi Rahmat Wakil Bupati Polewali Mandar tentang informasi, gambaran tren bencana yang cenderung akan meningkat sebagai akibat dari beberapa faktor, seperti meningkatnya jumlah penduduk, degradasi lingkungan dan kemiskinan dan pengaruh perubahan iklim global. Sambutan Bupati Polewali Mandar Selanjutnya, sebagai bagian dari tanggung jawab moral selaku pelayan masyarakat, mewajibkan kita setidaknya mampu berinvestasi kesiapsiagaan pada prabencana agar dampak bencana yang timbul dapat ditekan. Dampak ekonomi bisa lebih murah dan bermanfaat bagi keberlangsungan usaha dan mata pencarian masyarakat. Mengingat kerentanan, keterpaparan masyarakat dan potensi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, menerbukan perencanaan kesiapsiagaan dengan pelibatan seluruh komponen lembaga atau instansi. Warning Receiver System atau WRS adalah teknologi sistem diseminasi BMKG untuk menyebar luaskan informasi gempa bumi dan pernyataan dini tsunami kepada stakeholder BMKG, seperti Pemda, BPBD, TNI, Polri dan media serta swasta. Andi Afandi Rahman, Kepala BPBD Kabupaten Polewali Mandar, menjelaskan bahwa sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ini dipokuskan pada pengenalan alat penerima pesan atau Warning Receiver System atau WRS. Karena pada tahun 2020 alat ini diperoleh dari BMKG yang ditempatkan dan dipasang di kantor BPBD Kabupaten Polewali Mandar. Ini dipokuskan pada antisipasi kejadian bencana gempa bumi dan tsunami. Jadi alat ini diharapkan dapat kita kenali sedikit mungkin. Ini terutama sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar. Nah di kesempatan ini hadir 8 camat di wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar. Dan harapan kita semoga alat ini bisa memberikan informasi sedikit mungkin pada saat terjadi bencana gempa bumi dan tsunami. Tim Wartakom Info SP Polewali Mandar Polewali Mandar TV Media Informatif Pembangunan